Halo guys, welcome to my channel, channel yang membahas tentang hobi buat mintaan Oke, jadi pada kesempatan kali ini kita akan men-unboxing sebuah racket lagi Racket yang harganya murah, sama seperti Jilong yang kemarin sudah kita review Jadi kemarin ada yang request untuk direviewkan racket dari merk TIN Yang harganya murah, tetapi menawarkan sesuatu yang tidak murahan Nah, nanti kita akan lihat bareng-bareng Barengnya seperti apa, kita lihat fisiknya, kita lihat chatnya, kita akan lihat speknya Juga nanti kita akan ukur seperti biasa, berat dan balance point reelnya bagaimana Dan nanti kita akan lihat karakter dari racketnya itu bagaimana Oke, jadi tanpa perlu berlama-lama lagi, langsung saja kita unboxing racketnya Ya oke guys, jadi ini paketnya sudah saya buka ya Dan saya memesan racket TIN dan harganya itu 200 ribuan saja Dan saya hanya memesan batangannya saja, sebenarnya ada disertai paket ya di dalamnya Tapi saya memilih batangannya saja dan ini dia Kita akan lihat bareng-bareng seperti apa Jadi kemarin ada yang request ya, ada yang request Jadi ya mungkin mau di compare ya sama Jilong Nanti kita akan lihat bareng-bareng ya Kita akan lihat dari segi kualitas chatnya bagaimana Kemudian finishingnya kira-kira bagus nggak ya Sebagus punya Jilong Kalau menurut saya sih ya Jilong itu untuk harga segitu ya bagus ya Dan nanti kita akan lihat juga speknya seperti apa Apakah kurang lebih sama seperti racket 200 ribuan Yang biasanya itu mereka cari aman dengan membuat spek yang ramah untuk digunakan oleh pemula Atau mereka yang baru-baru main Jadi biasanya mereka membuat racket dengan tipikal itu adalah all-round ya Tipikal all-round, jadi buat pemain yang all-rounder Oke Oke Sebentar Ya akhirnya sudah terbuka Ini saya singkirkan dulu Ini saya singkirkan dulu Ini biasanya teman-teman yang pada request itu ya Karena ini sebenarnya sudah ada yang review terlebih dahulu Terus banyak yang kemudian menanyakan Menanyakan ke saya untuk Ya dan request ya untuk di review juga Jadi Ya mungkin ingin mendapatkan informasi tambahan Oke jadi nanti saya akan memberikan penilaian sesuai dengan yang saya amati ya Ya oke ini dia barangnya Clean dengan seri Flame Force 19 Sebenarnya ada dua warna ya Warna hitam ya Dominasi warna hitam Ada warna pink putih Kemudian ada sedikit Apa ya warna Ijo agak tua Dan satu lagi warnanya adalah warna putih Sebenarnya saya ingin warna putih ya Tapi berhubung Adanya ini yaudah Akhirnya saya ambil yang ini ya Jadi ini adalah Clean Flame Force 19 Nah kita akan lihat ya Ini tulisannya Clean Flame Force 19 ya Carbon plus Nano PVC Kemudian ini Gak tahu apa Kemudian made innya China Ini apa gak tahu ya Oke Seperti itu ya Kalau sekilas Sekilas ya Sekilas kalau kita perhatikan Memang ini Untuk cetnya Ini glossy ya Modelnya glossy Dan Cukup Mewah juga ya Cukup mewah juga Desainnya sih Kalau desain ya Standar ya Tapi untuk Cetnya Menurut saya Ya Lumayan Bagus Meskipun tidak Bagus Bagus banget ya Untuk finishingnya Ini Bisa dikatakan Rapi ya Tidak Belepotan Oke Oke mungkin kita Langsung aja ya Lihat Barangnya Seperti apa Ya oke guys Jadi ternyata Setelah saya perhatikan ya Ada Ada yang Tidak biasa ternyata ya Setelah saya cek Cek ya Tadi dari Saya lihatnya dari bawah ya Dari bawah Ke atas Itu masih biasa aja ya Ternyata setelah sampai sini Saya menemukan sesuatu yang Tidak biasa Dan ternyata Setelah saya lihat Ternyata ada retakan Di sini guys Ini ada retakan ya Kalau dilihat dari retakannya sih Ini bukan dari arah Sini ya Tapi gak tau juga ya Kalau dari sini Bisa gak ya Atau dari dalam ya Kalau lihat Dosnya sih Ada ini ya guys Ada Ada sedikit ini Ada sedikit Apa namanya Penyok di sini ya Jadi kemungkinan Ini rusaknya Pada waktu pengiriman Ini saya mesennya Kosongan Jadi tidak Di Tidak minta Di senar Jadi kosongan Dan ini Kalau saya perhatikan Ada sedikit Tekukan di bagian Dosnya Jadi kemungkinan Ini retaknya Karena Tertindih Atau Kena tekanan Barang lain Dalam pengiriman ya Jadi ini ada sedikit Kertakan ya Oke Jadi nanti akan saya Coba Minta klaim ya Minta klaim Apakah bisa Bisa diterima Atau enggak Tadi sudah saya buat Videonya seperti ini ya Tadi sempat saya Fotos dulu Karena saya agak Kaget juga ya Kaget juga Lihat Barangnya Jadi tidak saya detailkan ya Oke tapi gak apa-apa Kita akan Lanjut dulu aja ya Untuk reviewnya Semoga aja Bisa di Klaim ya Kalau gak bisa diklaim Yaudah Oke Ini kalau secara umum Kalau saya bandingkan Dengan Kalau berbicara soal Chatnya dulu ya Ini chatnya glossy Untuk desainnya Menurut saya Biasa aja Gak ada yang istimewa Untuk Kemewahannya Kalau menurut saya sih Ini Lumayan bagus ya Lumayan bagus Tapi tidak Mewah-mewah banget ya Mewah tapi Tidak mewah-mewah banget Kalau saya bandingkan Dengan Kalau boleh Saya bandingkan Dengan Zilong ya Baik Zilong Wavename Atau ground zero nya Saya lebih Excited ya Excited Untuk kesan pertamanya Itu pada Zilong nya ini Ini lebih Menurut saya Lebih Lebih mewah Kalau menurut saya Kalau dibandingkan Dengan yang ini ya Gak tahu Apakah mungkin Karena faktor Karena chatnya Hitam Makanya itu Kemarin saya minta Yang warnanya putih Biar saya bisa Bandingkan dengan Yang wavename nya ya Seperti ini Kalau untuk Finishing nya Oke ya Gak ada yang Terlalu Belepotan Dan menurut saya Ini kalau di harga 200 ribuan Untuk model Chat yang seperti ini ya Bisa dikatakan Baik Tapi kalau menurut saya Tidak terlalu Istimewa ya Oke Itu untuk Sekilas ya Untuk chatnya Untuk End cap nya Seperti ini ya Oke Dan memang harus menarik Kalau rakyat-rakyat Seperti ini Memang harus menarik Biar konsumen juga Tertarik untuk membeli Kemudian gagangnya Ini kalau sesuai dengan Yang tertera G6 Mungkin dari kalian Ada yang Salah kaprah ya Jadi G6 itu Lebih tinggi daripada G5 Gak juga ya G6 itu malah Sebenarnya malah Lebih kecil Kalau menurut saya Kalau G6 itu Malah dia Ya standar ya Standar Cuma dia agak Gede G6 itu Coba kita lihat G6 nya ini Dia berapa Apakah sama Seperti Punyanya Velet atau tidak Oke guys Jadi ini sudah saya ukur Ini Diameter gagangnya Cuma Cuma 8 Aja Jadi ini Kecil guys Lebih kecil dari Punyanya Punyanya Velet Lebih kecil dari Punyanya Yonex Dari punyanya Lining Dan ini Paling kecil Menurut saya G6 nya Clean ini ya Jadi Enak nih guys Oke kemudian Di top cap nya Kita bisa lihat Disini ya Area cone Kita bisa lihat Disini ada Nama brand nya Clean Oke Oke dan Di roof T nya ini Dia ada sedikit Apa ya Tanda seperti ini ya Oke kemudian Untuk beratnya Dia 4U Nanti kita akan Timbang bareng-bareng G6 Tensi nya 22 Sampai 30 LBS Kemudian Balance nya itu Dia ada di tengah ya Nanti kita akan Ukur Balance nya berapa stiffness nya Ada di tengah-tengah Jadi dia medium ya Oke ini Aman gak ya Dengan kondisi seperti ini Oke dari sini aja ya Kali ya Oke ini medium guys Oke ini terasa Gak apa-apa kali ya Medium Oh tapi ini agak Cenderung kaku guys Cenderung kaku ya Medium cenderung kaku lah ya Kalau kaku banget sih Kayaknya enggak Enggak terasa flex Jadi ini cenderung Cenderung agak kaku ya Jadi medium Medium ke stiff gitu lah ya Oke kemudian Bagian shaft nya Kita bisa lihat disini Nama serinya Flame Force 19 Dan ini kalau disentuh Ini dia sedikit Ada timbul gitu ya Kalau yang saya rasakan Sedikit ada timbul Kemudian Hanya itu aja ya Flame Force 19 Di sisi yang satu Dan sisi yang lain Yang lainnya gak ada keterangan Kemudian t-joinnya Seperti ini Ada Logonya mungkin ya Ini ya Kayak X gitu Ini flat ya Flat nya cuma sampai sini aja Setelahnya sampai atas Dia aero box ya Oke aero box Jumlah gromad nya Ini Sekilas 76 Kemudian ada gromad Berwarna merah Di atas Untuk menandakan Ini ada di tengah Kemudian ada gromad Berbentuk Model U ya Ada 4 buah 2 di kiri Dan 2 di kanan Di bagian frame nya Kita bisa menemukan Ada tulisannya Flame Force Kemudian Disini kita bisa lihat Power Optimum System ya Karena dia model Frame shape nya Seperti ini Aero box Jadi tentunya untuk Power dia stabil Aero dinamis nya Disini guys Oke Disini ya Di tengah ya Standar ya Kemudian bentuk Frame nya Dia gak compact ya Dia Ya Semacam isometrik Seperti itu Oke Coba kita perhatikan Ininya Cukup solid juga Kalau saya rasakan Oke Bisa ditarik 22-30 lbs Saya tidak berani Beginikan ya Karena ini sudah retak Terlebih dahulu Jadi Risk kan Oke Kemudian Apalagi ya Oke Kita langsung ukur aja Untuk beratnya Untuk beratnya Disini kan dia 4U 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 ya 80-84 ya Dan Real nya berapa 82,4 guys 82,4 82,5 Jadi 82,4 lah ya Segitu Kemudian ada teman yang share Dia dapat beratnya Agak lumayan tinggi ya Dan balance point nya Dia dapat tinggi juga Nah kita akan lihat Yang saya dapatkan ini Balance point nya berapa Kalau dia Sesuai keterangannya ya Di tengah ya Harusnya ya Misalnya 285 Sampai 290 ya Tapi ini berapa Kita akan Lihat bareng-bareng Oke Sudah di tengah Oke Sudah di tengah ya Oke Disini Dan kita akan lihat Balance point nya Berapa Oh Ternyata balance point nya Lumayan tinggi sekali ya guys Ini HTV Sudah di atas 300 ya 300 Hampir 310 Ini 308 ya guys 308 mm Jadi ini HTV banget Jadi sama seperti Kemarin teman saya juga share ya Dia beli ini Balance point nya dapat Di angka segitu ya Dan ternyata Saya dapatnya juga segitu Jadi Terlalu jauh ya Dari Yang tertera Ini jauh banget ya Jadi Ya kalau harga segitu ya Harga racket 200 ribu Kalian tidak bisa berharap Akan dapat yang benar-benar Seperti yang tertera ya Bisa Kurang Dan lebih seringnya Akan lebih Lebih sering Terlalu berlebihan ya Terlalu tinggi Atau beratnya mungkin Terlalu Berat Seperti itu ya Oke Beratnya 82 Kemudian Balance point nya segitu Ini Kalau saya rasa ya Dalam kondisi kosongan Seperti ini Memang Tidak terasa berat ya Untungnya dia beratnya Cuma 82 ya Coba kalau misalkan Dia 84 Atau Udah 85 Ini pasti udah terasa berat ya Untungnya dia beratnya Cuma 82 Jadi ini kalau Seperti ini Kondisi seperti ini Masih enak ya Cuma ini nanti Kalau kalian Doble Over grip Dia pasti nanti Akan terasa Apa ya Balance point nya Bisa Berkurang Bisa Sama Atau bisa Ini tergantung dari Pemilihan Grip Yang kalian akan Pasangkan nanti ya Oke Jadi Ya mungkin itu dulu Yang bisa kita Bahas pada video kali ini Buat kalian yang Request Racket ini Flame force 19 Seperti ini Racketnya Ini tidak akan Saya senar Karena kondisinya Seperti ini Udah retak ya Nanti setelah ini Saya akan coba Saya akan coba Chat ya Ke pelapaknya Apakah bisa diproses Atau tidak Kalau misalkan Tidak bisa diproses Ya Ya Sudah ya Nanti kita akan coba Gimana caranya Biar ini bisa dipakai Tapi kalau bisa diproses Ya syukur ya Tapi tentunya Harus nunggu Waktu lagi ya Mungkin seminggu Ya semoga aja Bisa diproses Oke terima kasih kalian Sudah menonton Ya semoga Bermanfaat Jadi ini retak Menurut saya Bukan dari tokonya Pasti tokonya juga Sudah Apa ya Sudah Memastikan Barangnya Baik Ketika dikirim Cuma ini Di perjalanan Kita tidak tahu ya Bagaimana kondisi Di perjalanan Apakah Barangnya ini Aman atau tidak Atau tertumpu Dengan benda lain atau tidak Kalau disini Sudah ada keterangannya Ini ya Handle with care Ya Fragile Fragile Itulah ya Mestinya Diperhatikan ya Tapi kalau saya perhatikan Ini ada sedikit Tekuan ya Jadi ini seperti Tertekan guys Raketnya Jadi dia retak disini Oke terima kasih Baiklah sudah menonton Semoga bermanfaat Kita jumpa lagi Pada kesempatan yang lain Ditunggu aja Semoga ini diganti Ya biar kita bisa Bandingkan dengan Zilongnya Salam sehat Salam luar Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati